Intro Shalom, sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kehadiratmu, karena engkau masih nantiasa memberikan kepada kami nafas kehidupan, sehingga kami boleh terbangun dari dalam tidur kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firmanmu, bukalah hati fikiran serta telinga kami, agar kami dapat fokus mendengarkan renungan pada hari ini dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan sebab kami anak-anakmu telah siap untuk mendengarkan. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari kitab 2 Korintus 8 ayat ke-9. Beginilah firman Tuhan, Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Sekalipun ia kaya, Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan, Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Adakah di antara kita yang rela menjadi miskin untuk menolong atau membuat kaya orang lain? Ini adalah pertanyaan yang berat untuk dijawab, Karena pada hakikatnya tidak ada satu orang pun yang mau berkorban sampai sejauh itu demi orang lain. Tetapi ada satu orang yang rela menjadi miskin demi membuat kita kaya secara rohani, Yaitu Kristus Tuhan. Di dalam kasih karunia Kristus, Kita mendapatkan diri kita ada dalam kekayaan hidup rohani yang tidak terbatas. Itulah yang diajarkan Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di kota Korintus. Paulus menuliskan kepada para jemaat yang ada di Korintus dengan menjelaskan bahwa jemaat yang ada di Makedonia telah memberi secara murah hati kepada mereka yang membutuhkan. Paulus juga mendorong jemaat yang ada di Korintus untuk juga mengikuti teladan juru selamat dengan memberi kepada yang miskin. Paulus mengajarkan tentang berkat-berkat yang datang kepada mereka yang dengan riang memberikan kepada yang miskin. Lalu di dalam Nats kita hari ini, Paulus mengatakan apabila kita mengenal kasih karunia Yesus Kristus, Maka kita akan dijadikan kaya melalui kemiskinannya. Miskin yang dimaksud bukanlah miskin secara harta ataupun materi. Namun dia rela meninggalkan jabatan kemuliaannya dan keilahiannya untuk dilahirkan dan hidup di antara keadaan sederhana di bumi sebagai seorang manusia. Kelahirannya di Bethlehem adalah peristiwa yang mana menyatukan dirinya sendiri dengan umat manusia dan mengambil pada dirinya sendiri suatu tubuh manusia. Ia meninggalkan tahta untuk menjadi seorang pelayan atau seorang hamba. Karena kaya di dalam rohani, dahulu kita adalah miskin yang mana kita belum mengenal Yesus. Yesus dengan suka rela bersedia menjadi miskin demi umat manusia. Ia merendahkan dirinya untuk menjelma menjadi manusia dan hidup di antara manusia yang berdosa. Ia yang ditinggikan di sorga menjadi dihina di dalam bumi. Bahkan Yesus mengesampingkan semua miliknya sehingga ia bahkan tidak memiliki tempat hanya untuk meletakkan kepalanya. Tujuannya hanya satu, supaya kita menjadi kaya. Ia yang bersinar terang sebagai Tuhan di sorga mengambil rupa manusia biasa di bumi. Lantas apa yang sudah kita lakukan untuk membalas semua kebaikan dan juga pengorbanan Yesus? Apakah kita sudah mengenal kasih karunia Yesus Kristus? Tuhan ingin agar kita mengenal kasih karunianya. Ia ingin kita mempelajarinya dan kemudian mengalaminya di dalam kehidupan kita. Kasih karunia dapat dideskripsikan sebagai sesuatu yang baik yang sebenarnya tidak layak untuk kita terima. Kasih karunia adalah ketika Allah dengan cuma-cuma mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Segala sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan dengan kekuatan kita sendiri. Segala sesuatu yang tidak bisa kita bayar dan segala sesuatu yang tidak layak untuk kita dapatkan. Kasih karunia menawarkan apa yang sangat dibutuhkan manusia. Dimana hanya Tuhan lah yang dapat memberikan. Kasih karunia seperti ini hanya dapat kita temukan pada satu pribadi. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.